Kembali dari masa peminjaman, Tironi disambut hangat oleh para punggawa Persib. Pulang dari masa peminjaman, Tironi Del Pino mulai bergabung pada latihan pramusim Persib Bandung, Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024, di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Tironi akhirnya kembali ke Persib usai melalui musim yang sulit selama 2023 per 2024. Tironi mengungkap perasaannya bisa kembali bersama Persib usai sempat disisihkan sebelumnya dari skuad karena cedera parah. Dia juga belum bisa berkontribusi banyak pada tahun pertamanya. Saya senang bisa kembali. Saya sudah mengenal rekan-rekan satu tim saya. Nyaris semua pemain masih sama dengan musim lalu, kata Tironi. Saya sudah mengenal mereka dan ini membuat saya lebih mudah untuk beradaptasi di sini lebih cepat. Ucapnya. Jadi, saya senang bisa kembali dan tim memberi sambutan hangat kepada saya. Ini hal yang penting bagi saya, tutur dia. Pemain asal Spanyol itu direkrut Persib pada Juli tahun 2023 diproyeksikan sebagai gelandang serang andalan. Namun, cedera tendon menimpanya dalam debut Liga 1 2023 per 2024 melawan Madura United. Ia harus menepi dan menjalani pemulihan di negaranya selama berbulan-bulan. Slot pemain asing Persib kala itu sementara digantikan pemain tim Nas Gabon, Levi Madinda. Ketika Tironi kembali dari cedera pada November tahun 2023, kursi pelatih sudah berganti dari Luis Mila kepada Bojan Hodak. Namun, Hodak saat itu masih meragukan Tironi dan lebih memilih Stefano Beltrame ex Juventus jadi bagian skuadnya hingga membawa juara pada akhir musim. Nasib Tironi lalu dipinjamkan Persib ke Klub Liga Thailand Ratchaburi FC selama setengah musim. Siapa sangka pemain kelahiran Las Palmas itu menemukan kembali sentuhan magisnya sebagai gelandang nomor 10 The Dragons. Pemain berusia 33 tahun itu menyumbang 6 gol dan 2 asis dalam 17 pertandingan bersama Ratchaburi di Thai League One dan Thai League Cup. Itu catatan yang impresif karena sebelumnya Tironi juga mencatatkan 7 gol dan 4 asis saat bermain untuk Nahon Ratchasima kompetisi yang sama. Saya bermain dengan performa yang bagus di sana musim lalu. Sebelumnya juga 2 musim lalu saya punya performa yang bagus di Thailand, kata Tironi. Kemarin saya bermain di putaran kedua dengan Ratchaburi dan memainkan semua pertandingan, mencetak 6 gol juga. Saya memang membutuhkan ini setelah cedera dengan banyak bermain dan mengembalikan kepercayaan diri, tutur dia. Ratchaburi di putaran pertama ada di zona degradasi dan menuntaskan musim di peringkat ke-6. Jadi, ini merupakan musim yang sukses di Thailand, begitu perasaan Tironi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!